Sekarang kita berbicara mengenai penulis Kalau sutradara mendapatkan produser dulu Mencari produser berarti Proyek ini berawal dari tema atau gagasan dari sutradaranya Terus baru mereka mencari penulis untuk menuliskannya itu Kalau di film fiksi disebut skenario Tapi kalau untuk dokumenter saya kurang terbiasa menyebut skenario Kalau untuk dokumenter karena apa Skenario itu adalah blueprint Blueprint itu sangat Sangat ya blueprint gitu Hampir sama Hampir sama gitu Dan skenario ini adalah Fungsinya adalah Untuk menyatukan semua departemen dalam sistem syuting Menjadi acuannya gitu loh Walaupun dari pengembangan skenario Ada analisa skenario Ada floor plan Ada storyboard Artinya 99% harus mendekati Gitu loh Kalau film dokumenter belum tentu Karena kapan pun akan bisa terjadi perubahan Perubahan yang Karena kita bersinggungan dengan realita yang ada Kita Dengan realita yang ada Dan dalam penulisan skenario Itu juga Itu tidak bisa dengan kalimat imajinatif Gitu loh Dia harus pakai kalimat yang baku Gitu loh Contohnya Sin satu Nomor sin satu Ke eksterior pegunungan Pagi Udah itu aja Gitu kan Gak perlu ditulis lagi Pagi matahari terbit Angin spoi-spoi Sejuk menikmati hari ini Dengan penuh kedamaian Gak bisa Cukup pagi aja udah selesai Biarkan itu tugas sutradara Untuk mengembangkannya Dengan shot-shotnya Otomatis pagi hari Di pegunungan Pasti ada kabut Pasti dingin Itu otomatis Gitu loh Gak perlu dijelaskan lagi Maksudnya Angin spoi-spoi Itu juga Gak 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 baku itu kalimatnya Itu kalimat imajinatif Kalau itu yang terjadi Di penulisan skenario Itu tim Tim spesial efek Sudah menciptakan Angin yang spoi-spoi Versi mereka Gitu loh Oke Memang Untuk novel Kalimat imajinatif Dibutuhkan Karena pembaca Butuh rangsangan Imajinatif Mengenai Sebuah sungai Tentu Imajinatif saya Dengan teman saya Mengenai sungai Pasti beda-beda Sungainya saya Sesuai dengan Apa yang pernah saya lihat Dan sungainya dia Apa yang pernah dia Dia lihat juga Nah Kalau untuk skenario Tidak bisa Dia harus Baku Oke Oke Kita kembali Kepada dokumenter Apakah dokumenter Pakai skenario Menurut saya Tidak Jadi kalau Seandainya Saya suruh Sudah darahnya Saya akan Panggil penulis Skenario Saya akan Suruh dia Masuk ke Wilayah Yang kita Mau Garap Proyek Taruhlah Sebuah kampung Gitu kan Kampung Karena Informasi Dan tema Global Ini Ide nya Dari saya Saya cukup Kasih tahu Amat dia Itu kampung Ya Sangat Harmonis Walaupun Mereka Multi Etnis Tapi Hidupnya Harmonis Oke Oke Dan Kepala Desanya Yang Bekerja Mati-matian Menjaga Keharmonisan Tersebut Oke Saya cuma Kasih pesan Itu sama Penulis Dan penulis Masuklah Kedalam Kampung Itu Setelah Masuk Kedalam Kampung Itu Dia akan Ketemu Saya Lagi Apa Yang Kamu Dapat Dari Sana Dia Akan Menuliskan Satu Sinopsis Dia Akan Berikan Sama Saya Oke Saya Tahu Sebab Akibat Dan Segala Macemnya Oh Begini Kenapa Mereka Harmonis Begini Kenapa Begini Begini Sebab Akibatnya Cukup Jelas Problemnya Juga Cukup Jelas Disitu Nah Problemnya Adalah Sinopsis Ini Kan Masih Berdasarkan Persepsi Si penulisnya Belum Berdasarkan Persepsi Direktur Nah Direktur Itu Melihatlah Mana Yang Paling Berpotensi Untuk Menjadikan Sebuah Tema Ternyata Tidak Harmonis Harmonis Juga Disana Ternyata Terus Kenapa Harmonis Ya Karena Etnis Cina Misalnya Menguasai Ekonomi Di kampung Itu Sehingga Yang lainnya Rajin Bekerja Sama Mereka Tidak Ada Protes Apa Segala Macemnya Oke Berarti Tokoh Yang sangat Berperan Di dalam Semua Ini Adalah Pak Lurahnya Yang Menjaga Itu Semuanya Oke Jadi Saya Punya Kayak Note Apapun Yang Berhubungan Peristiwa Dan Kejadian Apapun Yang Menjelaskan Mengenai Keharmonian Multi etnis Di sebuah Kampung Itu Harus Ada Harus Akan Dishooting Peristiwa Peristiwa Itu Peristiwa Peristiwa Itu Bisa Yang Sehari Hari Terjadi Atau Tiap Minggu Tiap Bulan Dan Tiap Tahun Gitu Yang Penting Mana Yang Ada Hubungannya Dengan Keharmonisan Etnis Tersebut Oke Oke Itulah Yang Saya Sebut Dengan Film Note Itu Seperti Saya Mau Ke Supermarket Gitu Saya Bikin Daftar Belanjaan Dulu Gitu Daftar Belanjaan Sampai Di Supermarket Tentu Semua List Itu Tidak Bisa Terpenuhi Ini Gak Ada Ternyata Ini Gak Ada Gitu Kan Nah Saya Langsung Mencari Solusinya Ada Tidak Penggantinya Gitu Sebenarnya Miningnya Ini Sebenarnya Kearifan Sebenarnya Miningnya Tapi Peristiwa Yang saya Mau ambil Itu Misalnya Peristiwa Yang Biasanya Mereka Sering Lakukan Dengan Tujuan Harmoni Itu Misalnya Sehabis Solat Jumat Misalnya Gitu Kan Dan Ternyata Waktu Saya Kesana Itu Waktu Kita Soting Tidak Ada Lagi Itu Sudah Mereka Tinggalkan Artinya Saya Harus Mencari Pengganti Peristiwanya Tapi Dengan Miningnya Sama Gitu Nah Ini Ibaratnya Gini Anda Mau ke Supermarket Gitu Kan Garam 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 Tipe Kantongan Itu Habis Gitu Gak Ada Yang Ada Batangan Gitu Garam Batangan Nah Kan Sama-sama Garam Juga Fungsinya Juga Sama-sama Mengasinkan Makanan Kan Kenapa Gak Pakai Yang Batangan Aja Gitu Maksudnya Wah Oke Dan Mana Yang Menggambarkan Keharmonisannya Gitu Mana Gitu Peristiwa Apa Saya Memang Tidak Mau Mencari Dialog Gitu Kalau Mau Bikin Film Dokumenter Paling Gampang Itu Duduk Masyarakat Ngomong Ya Di kampung Sini Sangat Harmonis Sekali Itu Gampang Gitu Tapi Saya Gak Mau Berpikir Seperti Itu Saya Akan Cari Harus Ada Peristiwa Walaupun Kecil Sebenarnya Peristiwa Itu Tetapi Itulah Peristiwa Nah Peristiwa Ini Kalau Di dalam Film Fiksi Mereka Menyebutnya Adegan Atau Sin Tapi Kalau Saya Menyebutnya Peristiwa Siapa Yang Menjaga Keharmonisan Di kampung Ini Pak Lurahnya Ternyata Oke Berarti Tokoh Utama Dalam Film Ini Adalah Pak Lurahnya Gitu Apa Yang Menjadi Orang Cinta Sama Dia Gitu Apanya Apakah Kumisnya Ininya Kan Gak Kan Harus Ada Suatu Karakter Atau Action Dari Pak Lurah Ini Yang Dicintai Oleh Rakyatnya Penduduk Kampung Itu Setelah Saya Lihat Pak Lurahnya Nyatanya Pak Lurahnya Ini Sangat Abdi Negara Sangat Bangga Dengan Profesinya Sangat Menganyumi Rakyatnya Contoh Paling Gampang Adalah Ketika Dia Mau Berangkat Kerja Dia Sangat Memperhatikan Semua Pakaiannya Dia Merapikan Pakaiannya Berkaca Mengisi Rambutnya Dan Segala Macemnya Istrinya Pasti Menyiapkan Sarapan Buat Dia Nah Setelah Itu Dia Keluar Dari Rumahnya Dengan Sepeda Motor Bututnya Mungkin Nah Dari Rumahnya Dia Ke kantor Kelurahan Itu Dia Sibuk Menyapa Para Warga Selamat Pagi Pak Anu Selamat Pagi Pak Budi Nah Kalau Misalnya Gaya Dia Menyapanya Sangat Unik Dan Menarik Itulah Karakter Yang Akan Kita Kembangkan Kedalam Film Gitu Karena Begini Untuk Memilih Tokoh Atau Karakter Dalam Film Itu Harus Ada Sesuatu Yang Menggugah Penonton Penonton Harus Simpati Empati Kepada Dia Gitu Paling Gampang Untuk Membuat Empati Kepada Penonton Adalah Satu Dia Sangat Penyayang Orangnya Dia Sangat Pencinta Orangnya Yang Kedua Adalah Komedi Dengan Dua Ini Sangat Mungkin Penonton Akan Cepat Bersimpati Berempati Kepada Dia Gitu Selebihnya Penonton Akan Ikutin Alur Cerita Film Anda Selama Shooting Saya Setiap Hari Akan 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 Memantau Perkembangan Perkembangannya Itu Note Yang Tadinya Saya Tulis Akan Beranak Atau Berkembang Itulah Yang Akan Saya Tulis Untuk Target Saya Berikutnya Artinya Saya Ke Supermarket Itu Kan Saya Sudah Dibeli Bahannya Terus Saya Masak Wah Ternyata Cabanya Lupa Saya Akan Balik Lagi Kita Ada Perkembangan Perkembangannya Itu Kita Kita Bikin Note Juga Dan Kita Coba Shooting Peristiwa Tersebut Gitu Kan Tersebut